musik 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 di luar berapa gol yang siapa yang mencetak gol skornya siapa aja di luar itu kita udah ngumpulin 5 fakta menarik soal gelaran Piala ASIO 2019-2018 jadi gak cuma pertandingan kemarin doang gak cuma pertandingannya tim nasional Indonesia doang jadi fakta-fakta menarik soal Piala ASIO 2019 2018-2019 Piala ASIO 2019-2018 jadi 2018-2019 Piala ASIO oke let's go next jadi katanya nih si NAC itu pernah bertanding menghadapi negara non-milateral ya Fajar apa itu non-milateral pasti temen-temen belum tau kan karena kan lumrahnya ini banyak kita jelasin karena lumrahnya kan sebuah pertandingan sepak bola antar dua negara itu normalnya sih memang walaupun ini dua hal yang berlainan normalnya dua negara tersebut punya hubungan bilateral terutama untuk pertandingan uji coba ya karena ini melibatkan dua negara hubungan baik segala macem cuman kita ternyata pernah bertanding melawan negara yang sampai saat ini kita gak punya hubungan bilateral sama negara itu yaitu Israel panjang lah kalo kita ngomong Israel bisa merepet kemana-mana tapi kita berhenti disini kita bisa pasti kita gak punya hubungan bilateral sama Israel tapi kita pernah bertanding lawan Israel kenapa bisa seperti itu Fajar? jadi waktu itu karena menurut itu kejadiannya tahun Piala Asia Piala Asia 1960-an lah tapi rules dari Viva mengatakan bahwa 1958 itu Israel harus berkompetisi di benua Asia berdasarkan letak di grafis negara tersebut halus karena kita ya terbentur masalah itulah itu empat-empatnya tuh? iya empat tahun beruntun manusia pilihan Tuhan iya bener-bener kadang sudah jelas ya tentera di salah satu dari empat keren tentan kemenangan Israel di final tersebut salah satunya adalah mengalahkan tim nasional Indonesia dengan skor 3-0 di Piala Asia U19 tahun 1967 waktu itu di gelarnya di Thailand salah jadi di pertanyaan itu kita pernah ketemu Israel dan kalah 3-0 itu pas harusnya final? itu di partai final? oh di partai final iya harus minta tipsnya ya makan apa gitu kita punya fakta kedua nih ternyata Fajar ada apa ini? Lumerahnya itu sebuah gelaran olahraga tidak digelar oleh satu negara Lumerahnya negara tersebut dengan mudah berhasil menjadi juara iya tapi cuma faktanya realitanya di Piala Asia U19 itu tidak itu gak berlaku karena faktanya Tuhan rumah paling sering gagal juara wow nah ini kita akan bahas nih ya Tuhan rumah yang paling sering gagal juara karena 39 kali Piala AFC U19 digelar sejak 1959 cuma 5 kali Tuhan rumah berhasil menjadi juara yaitu Thailand juara 2 kali waktu jadi Tuhan rumah tahun 1962 dan 1969 kemudian ada Iran tahun 1973 nah ini juga dari Arab Saudi tahun 1986 di seluruh Korea Selatan pada 1996 jadi ternyata memang status Tuhan rumah tidak menjamin negara tersebut akan berprestasi dan demikian pula dengan kondisi Indonesia tahun ini karena kan lagi-lagi kita harus bilang banyak yang menegukan tim nasional akan apa ya bisa tidak mampu berbuat banyak lah cuman ya kita berharap ini bisa menjadi antitesis untuk tim nasional Indonesia bisa ikut bisa ikut ke masuk ke daftar 5 negara yang berhasil menjadi juara menjadi Tuhan rumah Amin nah setelah tahun itu hingga saat ini ya belum ada Tuhan rumah yang mampu mengangkat trofi Piala AFC U19 di Kaneng sendiri ya terakhir waktu itu Myanmar 2014 mereka cuman berhasil sampai ke semifinal semifinal aja waktu itu Myanmar jadi berarti kan persaingan di Piala AFC U19 ini bener-bener terbuka gitu bener-bener sengit dan semua tim punya kesempatan yang sama untuk jadi juara semua tim ga peduli datang rumah ga peduli negara mana negara mana semua tim bisa lah jadi terbentuk dari mereka nya ya strategi mereka nih lebih bagus apa engga dari tim lawannya ya atas lapangan juga harus bisa ya selain faktor teknis skill terus juga mental juga perlu oh iya mental juga jangan mental yang eh ga jadi kenapa? mau ngeledek tapi jangan jalan jalan oke nah kita punya fakta apa lagi nih Fajar nih dari yang tadi ini faktanya? nah ini kalo dibandingin posenya senyumnya mirip ya dengan Evan Dimas ya betul sekali jadi ya saat itu semoga semoga walaupun Evan Dimas ga tergabung di tim nas U19 lagi tahun ini iya setidaknya tuah itu karena Evan Dimas juga pernah sama pernah membawa tim nas U19 juara walaupun AFF di harapan ada satu hubungan yang bisa membuat kita jadi juara iya betul iya yang buat kita semangat lah oh ini jangan-jangan bener-bener ada rengkarnaknya nih walaupun si Evan Dimas itu ga main kan kemaren kan jadi faktor motivasi juga lah iya faktor motivasi buat kita semua ya betul nyata ada loh rengkarnasi juara gitu loh ya jadi jangan berharap pipis K.A ga bakal juara ga bakal juara gitu loh pasti Indonesia bisa pasti Indonesia bisa iya nah ada apa lagi nih Fajar? selanjutnya kita punya lagi-lagi kalo kita ngomongin satu ternama pasti ga lengkap rasanya kalo kita ga ngomongin siapa sih tim paling sukses di turnamen tersebut? oh iya pasti iya dan kita disini juga di PLA Show 2019 kita punya data soal tim paling sukses di turnamen junior ini yeay dan di pertama ada Korea Selatan ini kita punya grafisnya ada Korea Selatan yang menjadi juara dengan jumlah gelar 12 kali wow paling banyak nih ya paling banyak sampai saat ini belum ada tim yang berhasil menjadi menjadi juara dengan jumlah tersebut gitu dan bahkan ketika pertama kali kompetisi tersebut digelar pada 1959 tuh susah lah lawannya ya oke emm apakah ada yang lain Fajar? kita punya terakhir ternyata ini bukan pertama kali kita sebenernya sudah singgung di second pertama tadi tapi kita lebih sedikit lebih lengkapnya kita pernah menjadi tuan rumah yalah AFC U19 ya kita pernah menjadi tuan rumah waktu tahun 90 dan 94 yang tadi kita bilang kita belum lahir itu loh oh iya bener-bener 3 kali ya Fajar ya 3 kali sama ini 2018 karena ya selain 90 dan 94 cuman sayangnya di 2 kesempatan tersebut kita gagal menjadi juara ya nah semoga di tahun ini bisa lah ya Fajar semoga oke susah ya waktu itu memang Indonesia gagal menunjukkan menunjukkan ya gagal menunjukkan penampilan terbaik karena hanya mampu bermain hingga fase grup ya betul sekali semoga ada Fajar juga dan Mereko lah ya Mereko iya Mereko iya Mereko kan Mereko untuk tahun ini ya Indonesia harus menang walaupun tergabung grup sulit juga sama Qatar dan dunia Arab Arab ya betul sekali kan karena kita tahuin kemarin kita kalah ya lawan unit Arab ya di U berapa? U16 oh itu di uji cobanya oh di uji cobanya ya oh di uji cobanya ya jadi itu dia fakta-fakta menaik soal PEL Asia U19 yey betul dan lagi-lagi kita himbaw untuk sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati